get ready for the countdown 5,4,3,2,1,0 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik lagi di channel Intimas Motor guys kali ini kita kedatangan Vixen yang mati total karena pengisian baterainya tidak bisa mengisi coba kita hidupin dulu ya motornya coba kita lihat pengisiannya pengisiannya kita lihat motornya datang mati total habis dari bengkel luar coba kita lihat pengisiannya nah ini pengisiannya 12, coba digas sedikit ini digas motornya gak mau ngisi gak mau naik pengisiannya nah ini kiproknya udah diganti kiprok baru tetap gak mau juga gak mau ngisi kiproknya baru tapi tetap gak mau ngisi apanya lanjutin terus di channel ini dan jangan lupa di like dan di subscribe oke jangan kelamaan langsung aja kita eksekusi awalnya itu pertamanya kabel-kabel kita cekin normal semua gak ada masalah nah terus kita cek dulu ininya ya kabel pengisian dari sepulnya coba bang lampu bang tuh lampu test pen test pen kita cara ngecek sepulnya itu ini kita masukin aja ya ini masanya dia ada 2 masanya masanya hitam sama warna putih ini keluaran dari pengisian dan ini masa coba kita lihat yang ini nih yang putih kabel putih putih kita colok satu lagi kita masukin ke hitam kita jumper kayak gini ya satu lagi nah untuk ini untuk ngecek sepulnya bener apa enggak nih kalau kita hidupin ya motor ya nah ini halus sepulnya yang normal tuh di motor fixen tuh dia lampunya bakalan nyala nah ini mati kemungkinan sepulnya nih yang bermasalah oke kita langsung aja bongkar nih si sepulnya oke oke bang langsung dibongkar sepulnya coba kita cek nah si konsumennya ini dateng kondisi motornya mati ya mati total karena di motor fixen ini tuh arusnya ini menggunakan arus DC jadi harus menggunakan aki nah kalau akinya enggak ngisi ya otomatis ya motornya gak bakalan bisa hidup karena akinya mati oke kita cek dulu nih sepulnya kita bongkar beda sama sistem-sistem motor yang sistem perlistrikannya AC yang tanpa aki tuh bisa hidup tapi di motor Yamaha ini enggak bisa harus menggunakan aki oke kita cek sepulnya set hati-hati nah ini sepulnya guys kita lihat sepulnya sepulnya bosong guys itu kebakar ini kebakar nih oke kita mau coba pakai sepul yang baru ya ini ada sepulnya baru oke kita coba ayo bang ganti sepulnya langsung EXECUSE oke 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 nah ini sepulnya guys nah nah sepulnya kebakar yang ini nih satu nah itu gosong oke coba kita ganti sepul yang baru ayo bang pasang sepul yang barunya kita coba sepul yang baru ya nah ini sepul yang barunya orisinilnya potenya satu PA orisinilnya sepulnya Raja b selamat menikmati 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 selamat menikmati